Intro Selamat datang kembali di channel youtube berita kita terkini Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Fuji jadi biang kerok, Tarik Halilintar tergolek lemas di RS Haji Faisal auto turun tangan, dan singgung hal ini Baru-baru ini, netizen dikejutkan dengan berita putusnya Fuji dan Tarik Halilintar Belum selesai dengan kabar itu, Tarik dikabarkan masuk RS Fuji pun terseret dan dituding sebagai penyebab Tarik masuk RS pada Jumat, 24 Februari 2023 Dini hari kemarin Berita Tarik Halilintar masuk rumah sakit sontak membuat publik heboh Hal ini dikabarkan langsung oleh Tarik Halilintar lewat akun Instagram pribadinya Menanggapi tudingan tersebut, ayah Fuji, Haji Faisal membantah Haji Faisal memberikan penjelasan jika Tarik Halilintar hanya kecapean saja Ia mengatakan jika terakhir bertemu Tarik setelah acara syukuran rumah barunya Ketemu terakhir pas acara syukuran rumah Mungkin Tariknya kelelahan dia kan acaranya banyak juga sekarang juga musim hujan Ucap Haji Faisal, dikutip dari kanal Youtube Waswas Sabtu, 25 Februari 2023 Dewi Zuryati Ibunda Fuji menambahkan dirinya sudah mengirimkan pesan ke Tarik dan bertanya soal kondisinya Dewi menyebut mantan pacar Fuji itu kelelahan dan telat makan hingga membuat kondisi kesehatannya menurun Dia kurang sehat aja mungkin kecapean Itu, sakit karena Fuji, perkira netizen aja yang ngerasainkan Tarik Mungkin dia telat makan atau apa, sambungnya Haji Faisal juga menegaskan jika Tarik Halilintar adalah laki-laki kuat Ia mengatakan pasti keadaannya baik-baik saja Saya yakin Tarik pria kuat, jadi pasti kondisinya baik-baik saja, jelas Haji Faisal Sebelumnya kabar Tarik masuk rumah sakit ini menjadi sorotan publik Banyak yang menyinggung kondisi kesehatan Tarik menurun usai dirinya putus dari Fuji Lebih lanjut, Violenzia Janete membeberkan kondisi Fuji saat mengetahui Tarik Halilintar masuk rumah sakit Seperti yang diketahui, Violenzia Janete adalah sahabat dari mendiang Vanessa Angel Oleh sebab itu, Violenzia Janete juga nampak sangat akrab dengan Fuji dan Tarik Menurut Violenzia Janete Fuji shock hingga membuatnya tak bisa tidur Banyak yang menyinggung kondisi kesehatan Tarik menurun usai dirinya putus dari Fuji Lebih lanjut, Violenzia Janete membeberkan kondisi Fuji saat mengetahui Tarik Halilintar masuk rumah sakit Nah ini kita mau jenguk sekarang habis dari acara, sambungnya Violenzia Janete atau kerap dipanggil Mama Tofu ini mengatakan jika dirinya tak henti berkomunikasi dengan Tarik Udah aku selalu chat sama Tarik kok, jelas Mama Tofu Tarik pun sempat tanyakan kepada Mama Tofu untuk lakukan CT Scan Tadi dia juga nanya kalau CT Scan gak apa-apa? Ya gak apa-apa sih, terang Mama Tofu Ia mengatakan jika imbas dari putusnya hubungan Fuji dan Tarik Salah satunya sempat susah makan Oleh sebab itu membuat Tarik kemungkinan jadi sakit Ya mungkin kali ya kalau anak putuskan susah makan apalah segala macam, terangnya Pacar Marcelino Lefrand ini mengatakan jika Fuji sempat tak bisa tidur saat memikirkan Tarik Fuji khawatir banget sampai gak tidur tadi malam, bongkar Mama Tofu Lebih lanjut, Mama Tofu juga beberkan kalau Fuji dan Tarik sempat putus nyambung Pernah sih putus juga terus balikan lagi makanya kita gak tahu Kita gak ada yang pernah tahu nih ke depannya gimana, bebernya Ia juga mengaku sedih mendengar Fuji putus dari Tarik Karena mengetahui hubungan keduanya dari awal berpacaran Sedihlah karena kan aku kan dari awal udah ada sama mereka Mereka kan waktu itu terus mereka putus sih aku broken heart Ujar kekasih dari Marcelino Lefrand itu Namun Mama Tofu tak bisa berbuat banyak Ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungan Fuji dan Tarik Halilintar Cuman keputusan balik lagi ke mereka, ungkapnya Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate Terpercaya dari berbagai sumber Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video berita terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya